Polisi kembali menangkap dan menetapkan tersangka baru pemuparan paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial MR alias RD berusia 28 tahun ditangkap oleh Subdir Jatuh Naras Polda Metro Jaya pada selasa 1 Oktober. Adapun peran MR adalah mengeroyok security di Hotel Grand Kemang yang jadi lokasi diskusi. Kapitumas Polda Metro Jaya Kompenspol AD Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 2 Oktober mengatakan aksi MR terekam jelas dalam kamera CCTV. Menurut AD, MR datang dari pintu belakang dan langsung masuk ke ruang diskusi. Aksi MR sempat dihalangi oleh petugas keamanan namun pelaku justru mendorong dan memukul korban. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, satu buah iPhone dalam kondisi rusak, dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Atas pembuatannya, MR dikenakan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Ia pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain MR, Polda Metro Jaya telah lebih dulu menetapkan dua tersangka, F.E.K. dan G.W. Adapun total polisi mengembangkan enam pelaku. Tersangka MR ini laki-laki usia 28 tahun, warga Jakarta Selatan dari Tebet, ditangkap tadi malam, itu di daerah Senopati. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah, terkait dengan peristiwa pidana-nya, pakaian yang digunakan tersangka saat dibandingkan dengan CCTV, diterekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya dapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang persangkutan ditetapkan sebagai pesangka dan dilakukan penahanan dengan pesangkaan pasal 170 KWP dan atau pasal 351 KWP dan atau pasal 355 AKWP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya jadi untuk para pelaku lainnya, sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu, ya sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak-tindak yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan, ya pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya ini komitmen Bapak Kapol dan Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.